rendah beliau kan, beliau kan tidak pengalaman ekonomi ya tidak akan bisa beliau kan menguasai ekonomi dalam belajar kita untuk itu, beliau harus banyak berjalan dengan tokoh-tokoh yang duduk di bidang ekonomi jangan ada pemerintahan, kemana ekonomi kita kayak Bali sekarang kita sekarang ya hasil dari pariwisata apa di Bacar Sulawesi baik tidak jadi orang-orang di luar daerah tidak mendukung pariwisata karena juga menjadikan kemacetan keributan sebagainya, untuk itu kue pariwisata, bukan kue pariwisata ya pajak dari pariwisata untuk daerah lain juga dan lain-lain semua jadi menikah kesejahteraan rakyat Bali itu sumbernya adalah ekonomi nah untuk itu, Gubernur salah satu caranya adalah berdialog dengan masyarakat, di pariwisata di ekspor, di perbankan di pertanian, di pertanakan untuk itu sebagainya gambaran itu itu baru gambaran sekarang yang saya ketahui selama beliau ini menjabat, belum pernah dengan masyarakat tertutup jadinya ini harus dibuka karena beliau adalah pejabat publik yang harus membuka diri pada semua komponen masyarakat Pak Manggut dulu bagus berdialog tapi hanya dengan desa adat masyarakat tidak diundang toko-toko kita malu kesana kan semua orang minta bantuan kan kita malu jadinya mau bicara di depan publik jadi harus memang ada tim kecil yang dididik baru bisa terima kasih terima kasih terima kasih